Halo guys, selamat datang di Ciwangmo Channel Apakah bersemuanya nih? Mudah-mudahan sehat selalu ya guys Selamat datang yang baru ketemu channel ini ya Mudah-mudahan melalui channel ini Gue bisa memberikan kalian gambaran terkait produk-produk Yang bisa kalian gunakan Untuk memaksimalkan tampilan wajah Atau kulit wajah kalian Nah, tema kali ini adalah Apakah aman menggunakan facial wash Yang mengandung scrub sehari-hari Nah, kira-kira seperti apa sih Sebelum gue bahas lebih jauh terkait Apakah aman nih menggunakan facial wash Yang mengandung scrub sehari-hari Jangan lupa seperti biasa guys Dukung terus channel ini dengan cara subscribe Like video ini jika kalian suka Dan komen di kolom komentar Jika kalian ada pertanyaan terkait masalah wajah kalian Ataupun produk yang bisa kalian kombinasikan Boleh juga ya, kalau mau DM gue di Instagram At Ciwangmo Jangan lupa di follow Kalau sudah, let's go! Oke guys Jadi, kalau kalian mau konsultasi ya Misalnya mengenai permasalahan kulit wajah Kalian bisa juga ya DM ke Instagram NirvanaBeauty.id Karena mereka di sana siap membantu kalian Banyak banget sebenernya yang DM gue Numpuk-numpuk gitu Sampai akhirnya gue gak sempat balasin satu per satu Tapi tenang Kalau kalian DM ke NirvanaBeauty.id Kalian akan dijawab Dan kalian akan diberikan rekomendasi produk Yang bisa kalian gunakan sehari-hari Karena mereka punya toko juga Online di Shopee ya Kalian bisa cek langsung ke Shopee mereka Linknya udah gue siapin di kolom deskripsi Jadi mari kita bahas tema kita kali ini Apakah aman menggunakan facial wash Yang mengandung scrub setiap hari Nah, banyak banget ya produk-produk facial wash Dari brand cowok Misalnya dari MS Glow 4 Man Dari One Skin Kemudian ada dari cup Yang belakangan lagi rame gitu ya kan Mengandung scrub Nah, kira-kira kalau kita gunakan setiap hari Apakah aman? Nah, bagi yang belum tahu Kalau menggunakan facial wash Yang mengandung scrub Bisa kalian gunakan di kulit kalian Dengan cara Langsung dioleskan Ke kulit yang kering Diratakan ke seluruh permukaan kulit wajah Baru kalian diamkan ya Kurang lebih mungkin 3 menit gitu ya guys Habis itu kalian gosok perlahan Habis itu Dibilas Nah, kira-kira seperti itu Kalau menggunakan scrub Namun Kalau kalian gunakan facial wash ya Mengandung scrub Digunakannya Dengan cara menggunakan facial wash pada umumnya Yaitu mukanya dibilas dulu Kemudian facial washnya dibusakan di tangan Lalu diaplikasikan di wajah Itu boleh-boleh saja Seperti itu ya Itu aman Karena layaknya menggunakan facial wash Jadi meskipun sebenarnya dia ada scrubnya Kalau kalian gunakannya di wajah yang basah Itu aman tentunya Jangan digosok dengan keras Tapi tetap digosok wajahnya secara perlahan gitu ya Untuk wajah tertentu mungkin Sebaiknya dihindari ya Misalnya kalian yang kulit wajahnya dalam keadaan acne prone gitu ya Sebaiknya nggak usah menggunakan facial wash yang mengandung scrub Kalau kalian mau menggunakan scrub Atau mengangkat sel kulit mati lah pada intinya ya Boleh untuk badan Tapi kalau untuk wajah yang berjerawat Sebaiknya dihindari Karena bisa membuat kulit kalian itu malah teriritasi Menyebabkan jerawatnya makin meradan Dan makin parah Kira-kira seperti itu Jadi saran gue Kalau mau mengangkat sel kulit mati di wajah Bisa menggunakan peeling serum gitu ya Itu lebih aman Itu lebih efektif sebenarnya Karena dia mampu masuk sampai ke lapisan pori-pori kita ya Lapisan kulit kita ya Ke pori-pori terdalam kita Untuk mengangkat sel-sel kulit mati Bahkan kotoran ya Menyumbat pori-pori Penyebab jerawat di wajah kita So produk-produk seperti cup sendiri kan Ada yang memiliki scrub sendiri gitu ya Dia gentle exfoliating face scrub Ini bener-bener isinya scrub gitu ya kan Tapi kalau kalian gunakan layaknya menggunakan facial wash pada umumnya Rasanya aman-aman aja Ini bisa kalian gunakan maksimal 3 kali sehari Banyak banget sebenarnya yang nanyain ini ya Face scrubnya cup Kemudian facial washnya MS Glow Facial washnya One Skin Itu kan pada mengandung scrub gitu ya Banyak yang khawatir gitu menggunakan gitu Takutnya Katanya kulitnya malah ever exfoliasi Padahal kalau dalam keadaan kulit yang basah itu aman ya guys Silahkan aja gak ada masalah Nah target kalian itu menggunakan scrub Gue tau bahwa kalian itu pengen kulitnya lebih cerah Dengan cara mengangkat sel kulit matinya dengan instant Tapi dengan menggunakan scrub sendiri itu berbahaya ya guys Untuk kulit yang berjerawat terutama ya Karena bisa berakibat lebih parah Membuat jerawatnya makin meradang So jadi intinya Kalau facial wash kalian ada scrubnya Silahkan digunakan sehari-hari layaknya menggunakan facial wash pada umumnya Yaitu pada kulit yang basah Namun setelah menggunakan facial wash Ini adalah poin penting Yaitu selalu gunakan minimal pelembab Karena apapun facial wash yang kalian gunakan ya Mau semahal apapun Mau itu fungsinya macem-macem Kalau kalian gak menggunakan pelembab Tentunya gak ada hasil yang bisa kalian dapatkan gitu ya Karena si pelembab inilah yang memiliki peranan penting Untuk menjaga hidrasi di kulit kalian Kalau kulitnya senantiasa terjaga kelembabannya ya Rasanya jauh dari masalah Karena sumber masalah itu adalah kulit yang kering Kira-kira seperti itu guys Kalau masih ada pertanyaan silahkan di kolom komentar Jangan lupa kalau suka video ini langsung aja di like Dukung terus channel ini dengan cara subscribe Dan sampai ketemu di video-video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya